Keempat orang pria yang diketahui bernama Widodo alias Budi, Arista alias Aris, Suwanto, dan Rohman sudah tidak bisa berbuat banyak saat digelandang unit reskrim Polsek Kalideros, Jakarta Barat. Para pelaku digulung lantaran melakukan aksi pemerasan terhadap seorang pemilik toko perlengkapan sekolah di kawasan Tegal Alur Kalideros. Dengan modus menuduh korbannya telah melakukan dugaan penyalahgunaan kartu Jakarta Pintar kepada warga yang ingin meminjam uang sebagai jaminan. Bahkan untuk menakut-nakuti korbannya, para pelaku ini mengaku sebagai wartawan dari media online dan anggota buser Polda Metro Jaya. Korban yang ditakut-takuti akan ditangkap karena menyelewengkan kartu KJP diminta menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah agar kasusnya selesai. Namun karena korban tidak memiliki uang sebanyak itu, akhirnya hanya memberikan uang sebesar 4 juta 500 ribu rupiah kepada para pelaku. Merasa tidak melakukan kesalahan dan telah diperas oleh para pelaku, korban langsung melaporkan kejadian yang menimpannya ke Polsek Kalideros. Selain mengamankan para pelaku, polisi turut menyertai barang bukti 219 kartu KJP, buku catatan KJP dari tangan para pelaku yang sempat diambil dari tokoh milik korban, serta sebuah flash disk rekaman CCTV aksi para pelaku di lokasi. Polisi juga masih memburu dua orang pelaku lainnya berinisial RO dan AR yang masih DPO dalam kasus pemerasan ini. Kini para pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kami telah menangkap empat orang tersangka. Yang pertama adalah Widodo alias Budi, yang kedua Arista alias Aris, yang ketiga Suwanto alias Awin, yang keempat Rohmanuddin. Dalam perkara ini, sebagai pelapor atau korbannya adalah Tanti Andriani. Para pelaku mendatangi korban di TKP dengan tuduhan adalah Dukaan Penyelewengan KDP. Dari situ, lalu si para pelaku ini menyita atau mengambil kartu Jakarta Pintang sebanyak 219. Didahului dengan mengaku sebagai anggota buser Kolda Metro Jaya dan wartawan. Lanjut, dari situ, setelah masuk ke toko milik korban, selanjutnya mereka mengambil kartu, kartu-kartu yang ini. Jadi kartu-kartu ini kita cita bukan dari korban, namun dari para pelaku. Dari kasus tersebut, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata didapat empat orang tersangka ini. Nah, pada saat itu, perulus kejadian setelah selesai dari toko, lalu korban diajak masuk ke dalam mobil dan diputer-puter sampai grogol. Lalu di dalam mobil itu, mereka meminta uang damai sebesar 50 juta. Namun demikian, karena korban tidak memiliki uang sebesar itu, sehingga terjadi kesepakatan sepersuai apa yang dimiliki korban, yaitu 4.500.000.